Kesempatan untuk bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya sepanjang pemergian anak kami. Banyak kali saya saksikan bahwa Tuhan di sini terlepas dari berkat Tuhan juga. Jadi di sini saya mengambil kesempatan bersaksi dua perkara yaitu di mana saya mengalami satu kepahitan dengan Tuhan. Siapa pernah kepahitan dengan Tuhan? Ya, saya pernah. Sangat susah untuk mau bangkit karena kita kepahitan dengan Tuhan. Bukan orang lain tahu. Kalau kepahitan dengan orang lain kita boleh lagi ada kompeten lagi minta pun dengan seseorang itu. Dan kita berhadapan dengan orang itu dan roh kudus akan memuatkan kita. Tetapi kalau kita kepahitan dengan Tuhan, bagaimana kita untuk menguatkan diri kita untuk meminta ampun dengan Tuhan. Itu terjadi kepada saya secara pribadi dan satu masa saya cuba melakukan aktiviti gereja dengan hati yang kepahitan. Saudara, kepahitan dengan Tuhan bukan senang. Bukan senang. Satu masa saya mengalami satu penyakit yang bukan penyakit yang membuatkan saya rasa mau meninggal. Tetapi satu penyakit yang membuatkan saya tak boleh bangun. Sentiasa lemah badan. Sehingga lah berapa kali saya jumpa dokter di hospital kerajaan, di hospital swasta pun sama juga. Saya tidak demam tapi saya punya badan sangat lemah. Sebab mungkin tahap kepahitan saya itu sudah ke tahap maksimum. Jadi satu masa saya ikut asbah saya ke kampung Gomba untuk dia sharing firman Tuhan. Di bawah firman Tuhan mengatakan 12 tahun penderahan. Siapa ingat ini cerita? 12 tahun penderahan dalam firman Tuhan mengatakan perempuan penderahan selama 12 tahun. Di situ Rauh Kudus mengingatkan saya, Lesta firman ini untuk kamu. Saya sangat terkejut. Terkejut sangat. Sebab Rauh Kudus mengingatkan saya, sebenarnya kamu bukan penderahan secara jasmani. Tetapi iman kamu sudah parah. Kalau kamu tidak tinggalkan sikap kepahitan dengan Tuhan. Kamu akan menjadi penderahannya sangat teruk. Dan mungkin iman kamu akan mati. Jadi di situ saya sedar. Dan coba-coba saya minta ampun dengan Tuhan. Tuhan ampun saya. Sebenarnya saya tidak nafikan saya memang kepahitan dengan Tuhan. Pasal anak kami Tuhan ambil. Dengan tera penyakit. Dia ambil begitu saja. Dan di situ Iblis cuba meracuni pikiran saya. Kita tawa, anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan. Kita tangkap ini. Dalam Yohani 10 yang 10 mengatakan, Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Iblis cuba lakukan itu di dalam kehidupan saya. Dia cuba mencuri iman saya. Mencuri iman saya dan cuba membunuh saya juga. Dan bukan secara kebetulan saya mendengar firman Tuhan dari suami saya sendiri. Dan pada masa yang sama, roh kudus. Menegur saya, itu firman kamu. Saya tangkap itu. Masa itu juga saya minta ampun dengan Tuhan. Dan saya terlepas. Saya terlepas. Dan firman Tuhan itu, Yohani 10 yang 10 mengatakan, Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saya dipulihkan dari kepahitan. Iblis letak lagi satu Cobaan yang menimpa dalam kehidupan saya. Dia cuba membunuh saya pula. Dengan memikirkan, Mau cepat mati. Saya mau cepat mati di sini. Jadi jangan dulu. Kalau bukan rencana Tuhan, Tuhan tidak akan ambil kita, saudara. Jadi itu sayang. Saya berpikir lah. Mungkin saya terlalu hundur dengan anak saya pun. Saya cakap dengan Tuhan. Tuhan, lagi baik ambil saya lah. Sebab saya pun sudah diampuni. Saya pun sudah minta ampun dengan Tuhan. Kepahitan pun tidak. Sudah tidak ada. Itu fikiran saya. Iblis cuba merusahkan fikiran saya. Sebab dia cuba membunuh saya. Saya cakap, Tuhan, ambillah saya cepat-cepat. Saya sudah tidak mau tinggal di dunia. Seringkali kalau saya balik dari tempat kerja, Kesaksian ini selalu saya saksikan. Saya pernah saksikan juga di Jepang K.E. Saya cakap dengan diri saya sendiri. Baik saya susun siap-siap sepenuhnya kerja, Siapkan kerja saya, Menentau waktu saya tidur, saya meninggal. Itu pikiran saya. Hari-hari macam itu saya. Saya susun, saya siapkan semua kerja. Kalau boleh, saya tidak mau ada kerja yang tertinggal. Sebab saya takut Tuhan ambil saya. Nanti saya tidak dapat siapkan kerja saya. Dan lebih parah lagi, Saya sudah plan carikan suami saya istri baru. Kalau saya meninggal, ini perempuan cocok untuk suami saya. Sebab dia sangat baik. Dia seorang ibu. Mungkin dia ada peribadi yang sangat baik. Yang saya lihat. Tetapi, Tuhan sekali lagi tegur saya. Pada tahun lepas, Kami diberi kesempatan untuk melayani di Subang Jaya. Dalam pelayanan kami, Ke setiap world world, Di mana mereka, Menempat penyakit cancer. Dan sangat kemenin. Saya tanya mereka, Sebab di Subang Jaya Medical Center, Ialah tempat, Boleh dikatakan, Orang-orang kaya saja, Yang boleh ke hospital itu lah. Saya tanya mereka, Bagaimana kamu bayar bil sini ya? Saya cakap, Satu orang. Kami sudah jual rumah, Sudah jual harta kami sebuah sudah jual. Untuk menyambungnya uang. Anak kamikah, Suami kamikah, Isteri kami macam itu. Jadi, Waktu kami balik dari hospital itu, Saya, Ditegur oleh orang kudus. Dia cakap, Lesta tengok. Mereka, Jual sebuah harta, Untuk meneruskan kehidupan. Tetapi kamu, Mau cepat mati. Saya belum, Belum tiba masanya, Saya mau ambil kamu, Tapi kamu paksa saya. Jadi inilah, Saya lihatkan kamu, Bagaimana mereka, Bertarung nyawa, Dengan menjual semua harta, Untuk, Kalau boleh, Hidup satu tahun. Kalau boleh, Hidup dua bulan. Satu bulan. Dua minggu. Seminggu macam itu. Tetapi kamu mau cepat mati. Terus, Saya tidak tahu lah, Suami saya nama saya, Tidak saya nangis dalam kereta, Saya cakap Tuhan, Ampuni saya. Sekiranya, Saya mau maksak Tuhan, Ampuni saya Tuhan. Saya cakap dengan, Ruhu Kudus, Mas Tato. Dan saya sangat bersyukur, Karena saya telah dibebaskan, Dari, Dua ikatan ini, Yaitu, Kepahitan dengan Tuhan, Dan, Ingin cepat memati. Boleh dikatakan, Mau bunuh diri lah itu, Tapi, Bukan bunuh diri, Yang terjuang dari bangunan, Tetapi, Pikiran kita, Ingin memati saja. Sebab, Dalam firman Tuhan, Mengatakan, Apa yang kamu pikir itu lah, Yang, Yang, Yang kamu buat. Jadi, Saya tidak mau itu berlaku, Dalam kehidupan saya, Dan saya boleh bayangkan, Kalau saya meninggal, Masa Tuhan, Saya bukan di surga, Saya kenarakan. Jadi, Tuhan tidak mau itu. Jadi, Puji Tuhan, Tuhan sudah membebaskan saya, Dan, Saya terus, Bersiap sedia, Karena, Iblis itu, Ialah, Kerja dia, Mencuri, Cuba mencuri iman kita, Cuba membunuh kita, Cuba membeli nasakan kita. Jadi, Ingat saudara, Kerja Iblis itu, Kalau boleh, Dia tumpas semua. Kalau ada akar, Dia caput lagi akar itu. Tetapi, Kita punya Tuhan, Yang luar biasa, Akan memakai setiap, Setiap, Cara Tuhan, Untuk memulihkan kita. Amen. Jadi, Saya harap, Anak-anak Tuhan di sini, Sekiranya, Kamu kepahitan dengan Tuhan, Bagitahu Tuhan, Minta ampun. Sebab, Dia tahu, Masa depan, Dia tidak akan mengingatkan, Masa lepas kita, Tetapi, Dia tahu, Masa depan kita, Oleh itu, Berjalan di dalam Tuhan. Jangan cuba berjalan sendiri. Amen. Haleluya, Itu sudah kesaksian saya.